Ya pemirsa, setelah lebaran harga emas di sejumlah toko emas yang ada di kota Kulatungkal masih cenderung stabil. Saat ini harga emas permatanya mencapai 2,8 juta hingga 3 juta rupiah. Meski saat ini harga emas di kota Kulatungkal masih cenderung stabil atau masih cukup lumayan mahal, namun mahalnya harga emas ini justru menjadi hal biasa. Bagi para penjual emas yang ada di kota Kulatungkal, sejak bulan puasa hingga setelah lebaran saat ini harga emas masih tetap stabil atau masih cukup mahal, atau belum ada penurunan harga emas. Hal ini seperti diungkapkan seperutin yang mana jika setelah lebaran ini harga emas masih tetap mahal. Sedangkan untuk penjualan sendiri masih stabil, saat ini masih banyak yang menjual emas ketimbang membeli emas. Bahkan diakui Samparuddin mahalnya harga emas saat ini menjadi hal biasa bagi penjual emas yang ada di kota Kulatungkal. Selain itu dijelaskan Samparuddin ketika momen tahun ajaran baru sekolah, maka dipastikan kelihatan masyarakat yang menjual emas kembali meningkat. Hal senada juga dikatakan Zakaria bahwa masih mahalnya harga emas saat ini, namun kalau dikataan sekarang sekitar 28,5 atau 29. Hal senada juga dikatakan Zakaria bahwa masih mahalnya harga emas saat ini, namun tidak menjadi imbas bagi para penjual emas. Selain itu masih murahnya harga komoditi perkebunan juga berpengaruh terhadap penjualan emas saat ini. Kalau untuk sekarang yang jelas dari harga kemarin agak kurang sedikit. Kalau kemarin itu harga emas dunia kan sempat 900 lebih. Kalau sekarang cuma 850. Per gram ya? Iya per gram. Kalau untuk permayam berapa sekarang? Kalau permayam bisa 29-28. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.